Bentar, bentar. Gua harus gulung dulu, kan pengen pengen wudhu. Setelah bertemu dengan Megawati, Pritwan Kamil atau Kang Emil ini show-an nih ke Ketua Umum Golkar, Erlangga, Bram. Dan di situ dia mengatakan dua opsi tadi, seperti kata Husin. Opsi DKI Jakarta atau ke Pilpres. Tapi kalau Pilpres, skenario-nya adalah... Tapi bocoran yang gua dapet. Orang-orang Gerindra ini merasa lepasnya Muhaime ini bukan semata karena Anies Baswedan atau Surya Paloh. Tapi ada... Gua tahu nih. Ada apa ya? Boleh disebut kan namanya? Manuver-manuver lah gitu ya. Dari lembaga negara gitu. Iya, itu gua juga dapet infonya tuh, Bram. Yo, jumpa lagi bersama kami. Ketawa, mau ketawa nih. Parah nih. Mau ketawain gua ini. Yo, jumpa lagi bersama kami di Bocoralus Politik. Nah, kami kembali ke kantor Tempo setelah sebelumnya syuting di kantornya, di rumahnya Anies Baswedan. Kenain berkelana gitu. Dan minggu lalu kami dua kali tapping ya. Seminggu ya? Sekali aja lah ya, jangan terlalu banyak juga. Capek, capek, capek. Tapi kami happy ya, karena subscriber juga nambah dan itu sangat mendukung untuk jurnalisme berkualitas. Jadi, untuk Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe YouTube Tempo.co. Di sini juga sudah ada satu penonton ya kan, namanya Mbak Sinta. Halo. Ini kores dari Jogja, kores Tempo di Jogja. Dan salah satu jagoan juga, wartawan yang cukup brilian lah. Dan apa namanya, dikejar-kejar juga waktu dia menulis soal patung Bunda Maria yang ditutup terpal. Ya, selamat datang Mbak Sinta, selamat menikmati show kami. Main apa kita hari ini? Apa yang seru nih? Koalisi lah kayaknya. Koalisi ya? Kayaknya kocar-kacir ya kemarin ya. Oh, setelah Muhaimin bergabung dengan Anies Baswedan. Ada yang deg-degan, ada yang pusing katanya kan. Pusing ya, di koalisi mana ini ya? Kayaknya dua-duanya kan. Karena ceruk NU sudah ada kepastian di Anies kan. Oh, salah satunya ya. Salah satu kekuatan NU itu sudah masuk di Anies. Tapi bentar, bentar. Kita agak, gimana? Gue agak kurang sepakat NU sudah firm ke kelompok Anies. Karena kita tahu NU nggak tunggal. Ya, betul. NU banyak pintunya. Jadi jangan juga mengklaim-klaim juga gitu kan. Langsung klaim. Makanya sudah ada yang hijau-hijau dulu sih. Ya, NU nggak tunggal gitu kan. Bahwa PKB diasosiasikan partai yang didukung oleh sebagian kelompok NU ya. Tapi ada kelompok NU yang lain gitu kan. Ada PBNU, ada NU yang kultural. Basisnya pesantren-pesantren yang... Banyak ya. Banyak pintunya juga. Dan tidak bisa kemudian diklaim sebagai milik PKB. HIMSELF gitu atau PKB gitu kan. Ya, itu dia. Oke. Oke, jadi kita main itu ya. Kocer-kacir, kocer-kacir. Oke, sih. Kita bedah satu-satu dulu ya. Biar-biar itu. Kita bedah yang koalisinya dulu lah. Yang ditinggalkan oleh Mohaimin. Oke. Prabowo Subianto. Oke, gimana tuh? Itu yang gue dengar valid ini kan. Agak pusing mereka kan. Karena kan harusnya dikunci saja kan. Prabowo. Ada yang bilang di internal Gerindra itu kan terbelah. Ada yang udahlah. Wah, lu sama Imin aja kan. Ini kan sudah ada PKB. Sudah pasti. Dan PKB pun bisa meng-grab pesantren-pesantren, Prabowo. Daripada nanti lu siapa lagi begitu kan. Nah, setelah itu mereka yang gue dengar setelah Mohaimin merapat ke... Jadi jadi kecewa ya? Ada rasa kecewa ya? Sedih dong. Mengulang ini, Prabowo. Mengulang dua pilpres sebelumnya kan. Nanti ditakutkan Prabowo tidak berkoalisi dengan PKB atau NU. Itu kan punya cacatan bahwa yang Jokowi bilang ke... Pernah Jokowi bilang ke Prabowo. Pak Prabowo, Bapak kalau bisa calonnya wakil presidennya itu dari PKB atau NU. Oke, itu yang lebaran tahun lalu. Lebaran tahun lalu itu kan. Kan semuanya kan ini nyambung kan, Prabowo. Nah, sekarang ketar-ketir nih. Mereka ingin merajut kembali lah nih. Dengan siapa gue nih di PKB atau NU itu kan. Pusing ya? Pusing. Ada beberapa calon kan, Prabowo, yang lagi mencuat. Atau bahasanya hidup kembali kan. Kayak Hovifah kan. Hovifah kan dari dulu kan dikeker kan. Tapi Hovifahnya gak mau. Karena dia pengen maju kembali untuk jadi gubernur di Jawa Timur. Tapi sekarang pendekatannya lebih intensif. Kayak minggu kemarin kan Kang. Muzani, Sekjen Gerindra kan berkeliling tuh kan di Jawa Timur lagi kan. Ketemu Kiai-Kiai, ketemu PWNU. Ketemu Hovifah juga gak tuh? Pengen ketemu tapi belum dijadwalkan. Karena Hovifahnya lagi di London ya? Lagi di luar negeri. Lu ada info lagi Kang? Ada. Jadi pada, ini narasumber gue cerita nih Pram. Jadi pada hari-hari setelah Mohaimin bergabung ke Anies, Pram. Itu sejumlah petinggi Gerindra berkumpul. Untuk membahas langkah selanjutnya setelah PKB lepas nih. Kelompok NU lepas dari koalisi Prabowo. Dalam pembahasan itu yang dihadiri oleh petinggi-petinggi Gerindra, disampaikan bahwa, wah ini kita kehilangan nih PKB nih. Kehilangan Kang Imin seperti kata lu tadi, Sin. Dan mereka mencoba untuk merumuskan, gimana nih cara atau exit strategi agar kita gak semakin kehilangan pemilih PKB di kubu Prabowo. Yang pertama, mereka tetap pada... Hilangan pemilih NU. NU, ya. Bahasanya NU bukan PKB. Jadi yang pertama adalah mereka ingin memastikan, tentu saja skenario plan pertama mereka adalah Gibran. Oh masih Gibran ya? Masih Gibran. Oh ya, sampai sekarang masih Gibran. Yakin. Masih Gibran. Kemudian yang kedua adalah Kofifah. Kofifah. Persis seperti yang info yang disampaikan Nusin. Jadi narasumber gue cerita, Pram, bahwa Kofifah ini memang muncul lagi sebagai salah satu opsi wakil yang akan diambil atau akan dipilih oleh Prabowo. Kita tahu Kofifah Gubernur Jawa Timur, lalu Ketua Muslimat NU, begitu kan. Dan ini memang sedang dibahas secara khusus, peluang Kofifah kembali. Kemudian, yang kemudian mereka coba cari juga caranya adalah, kalau Kofifah tidak mau. Ya kan? Siapa seterusnya? Ya itu dia, karena per hari ini sumber-sumber gue yang dekat dengan Kofifah mengatakan bahwa plannya Kofifah adalah running di Pilgub untuk periode ke-2. Nah, memastikan dukungan NU, maka ada peluang Kofifah akan dijadikan semacam ketua tim kampanye atau juru kampanye bagi Prabowo. Kalau dia mau ya? Ya, mau. Nah, terus kemudian untuk menjelaskan manuver ya, atau lepasnya PKB ke Kubu Anis, betul, kita punya sumber yang beda ya, Sindihani. Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani itu sudah berkeliling safari ke pesantren-pesantren, dan juga pengurus-pengurus NU struktural lah, khususnya di Jawa Timur, untuk memastikan dukungan NU ke Prabowo itu masih tetap ada, dan menjelaskan situasi di koalisi terkini di Prabowo seperti apa. Jadi, bagaimana mereka mencoba untuk merawat dukungan NU, terutama di Jawa Timur ya, Prabowo? Karena ini memang battleground-nya ya. Kita sudah berkali-kali mengatakan bahwa battleground di Jawa Timur ini menjadi penting. Tapi ada satu, sebenarnya ada suatu survei yang menarik juga kita coba bahas juga, bahwa sebenarnya dukungan NU di Jawa Timur itu bukan ke PKB loh, Pram, tertinggi, Pram. Tapi ke PDIP, PKB yang diasosiasikan sebagai partai yang didukung oleh kelompok Nadlien, lewat survei itu justru di nomor dua. Tapi tetap saja kan, namanya siapapun yang bertarung di Jawa Timur sebenarnya membutuhkan peran dari Kofifah. Apalagi ketika berhadapan dengan Muhaimin. Waktu Pilgup Jawa Timur, Muhaimin atau PKB keok lawan Kofifah, jagoannya gitu, artinya memang posisi siapa namanya, iya betul, Gusipul, Sefullah Yusuf kan. Yang sekarang, posisinya tetaplah dibutuhkan Kofifah ini yang juga cukup mengakar di Jawa Timur. Ya, gue juga dapat info ya pas ke Muhaimin kabur lah bahasanya gitu kan. Hijrah, hijrah. Kabur ke tempat yang lebih nyaman. Ibaratnya lu lagi kerja, lu bosen di kantor lu, risahnya dapat tawaran lebih baik gitu kan. Bukan di sini masih Capram. Di Makanda ini. Di Makanda ini, di Makanda. Akhirnya yaudah, itu Sekjen Gerindra juga bertemu lah sama petingginya PBNU di Jakarta. Ibaratnya lu kalau misalkan ditinggalkan PKB, lu masih ada... Angustru kural. Iya lah, apa namanya, opsi lain lah di PBNU kayak gitu. Nah, dengan dinamika yang ada sekarang, ini kansnya satu orang yang dekat, diasosiasikan dekat-dekat PBNU, Banser, Erick Thohir tuh semakin ngecil, Bram. Oh, Erick Thohir justru? Iya. Oh, iya. Karena kan dia bukan asosiasi PBNU kan. Oh, oke. Ini kan berebut hijau nih istilahnya kan. Jadi sekarang posisinya Erick Thohir ini, apa namanya, sudah mulai semakin menurun ya. Menurun. Walaupun disurvei-survei tetap tinggi ya. Entah disurvei dibayar siapa kan, Bram. Iya, tentu saja kita tidak tahu siapa yang berada di TV-nya. Tidak tahu kan. Mana cica, 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 cica. Kita gak tahu tuh. Kita gak tahu siapa kan. Iya, oke. Artinya, dengan peluang yang cukup turun ini, dari Erick Thohir, sekarang yang dicari dari PBNU sendiri, selain Kofifah, siapa lagi di Gerindra? Di kubu Gerindra tuh sempat mencuat namanya Mifal Al-Ahyar kan. Oh, oke. Mifal Al-Ahyar juga sempat mencuat. Tapi yang gue dengar, Mifal Al-Ahyar gak mau. Ada juga, apa namanya, planning juga untuk sama Gus Yahya gitu kan. Ketua PBNU sekarang. Tapi itu masih nama-nama yang muncul-muncul aja, Bram. Opsi-opsi kan. Ini kan kartunya bukan satu kartu kan. Kartu yang dimainkan. Semua strategi dimunculkan gitu, Bram. Ya, dan Gus Yahya juga tidak, apa ya, mungkin sampai sekarang yang gue dengar, dia belum mau untuk menjilat dudanya sendiri. Karena dia bilang PBNU harus lepas dari politik praktis gitu. Terutama ada saat pemilu, ya kan. Jangan lupa kan. Yeni Wahid ya? Yeni Wahid. Yeni Wahid. Yeni Wahid. Yeni Wahid itu menarik tuh, Kang. Pas ke pindah, Yeni Wahid langsung ketemu. Dulu gak pernah ketemu. Begitu Muhaimin cabut gitu kan, Mbak Yeni langsung ketemu sama Prabowo. Tapi yang gue dengar itu bukan untuk penjajakan sebagai cawa pres pra. Tapi cuma sebagai, apa namanya, tim pemenangan lah nanti. Tim pemenangan. Tim pemenangan Prabowo nanti komandannya, salah satu komandannya Yeni Wahid. Karena Yeni Wahid kan punya Gus Durian itu ya, Kang. Iya, iya. Tapi seberapa besar sih, Sin? Gus Durian ini ya, yang setahu lu ya, menjadi semacam kelompok yang bisa diandalkan secara elektoral gitu, Gus Durian. Kalau secara elektoral sih, kalau gue ngobrol dengan beberapa orang-orang PBNU, sama orang-orang PKB juga kan, itu tidak bisa dibandingkan lah, Gus Durian dengan PBNU, atau Gus Durian dengan PKB. Iya. Ya walaupun ada nama besar, Gus Dur, Abdul Rahman Wahid, yang punya sumbangsi besar ke Indonesia gitu kan. Iya, iya. Itu, tapi ya, namanya untuk meramaikan, atau menghijaukanlah koalisi, Prabowo juga butuh lah Gus Durian itu. Iya. Ya, kalau Gus Durian juga mau ya, karena kan Gus Durian ini kan selama ini tidak, tidak identik dengan, kegiatan politik praktis juga kan. Mereka kan lebih berbicara soal toleransi, sosial keagamaan lah. Tapi yang berharap justru kan kubunya Gerindra, kubunya Prabowo, Prabowo kan. Begitu ketemu narasi-narasi bahwa Prabowo pernah main ke, apa namanya, ke rumahnya Gus Dur waktu muda, ke kediamannya Gus Dur, itu dimunculkan sama kejumlah politik Gerindra. Artinya kan, mereka berharap, Prabowo. Iya, 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 betul. Oke. Yang jelas, Prabowo belajar lah, dari dua kali pemilu yang, Prabowo kalah kan, dari 2014-2019, dimana dukungan kelompok NU, itu tidak ke kubu Prabowo. Dan dia tahu betul bahwa, ini salah satu kunci, jika ingin memenangkan 2024. Karena itulah kemudian dia, Prabowo berusaha sangat keras, untuk menarik dukungan kelompok NU, ke kubunya dia. Iya, iya, iya. Tapi ya Prabowo juga, ini juga sih ya, sebenarnya pacarannya kelamaan, sama Muhaimin gitu kan. Akhirnya Muhaimin, nikahnya sama orang yang berbeda, ya kan, tunangannya lah, ya kan. Ya oke. Tapi Prabowo juga menarik nih, Pram. Ini pas Kaimin kabur juga, Demokrat kan ketemu juga tuh kan. Dengan Prabowo. Kan ada penjajakan lah, supaya menguatkan, koalisi Indonesia Maju itu kan. Bahkan yang pernah ditulis pekan ini, itu kan Prabowo sudah bertemu dengan perwakilannya Demokrat kan, di Hambalang kan. Waktu itu Andi Malarangeng pernah bilang namanya. Sebelum itu pula juga ada penjajakan-penjajakan awal, supaya kita kedepannya gimana nih, bisa barang apa enggak. Tapi kan ada dinamika-dinamika juga kan. Di Demokrat bilang, kalau misalkan bergambung, pernah ditipu kan sama Green Rad di 2019. Lalu yang kedua, ini kan partai jenderal-jenderal. Sebenarnya bukan ditipu, tapi kan di, apa namanya, Gerindra-nya memilih salon lain. Hati-hati sedikit gitu loh bahasanya. Tipu-tipu kita. Yang satu itu tipu-tipu juga ya. Tapi bocoran yang gue dapat, orang-orang Gerindra ini merasa, lepasnya Muhem ini bukan semata karena, Anies Baswedan atau Surya Paloh. Tapi ada, ada, ada apa ya, ada manuver-manuver lah gitu ya, dari lembaga negara gitu loh. Iya, itu gue juga dapat infonya tuh, bahkan lembaga negara ini, katanya dengan menarik Muhaimin, ke Anies itu ingin kocar-kacirin koalisinya Prabowo. Oke, tapi itu klaim ya, klaim dari orang-orang Gerindra ya. Bahkan kalau kita berbicara selanjutnya, ada kekhawatiran, Prabowo juga ditinggalkan sendiri di situ kan. Jadi Golkar bisa kabur kemana, PAN bisa kabur kemana, begitu. Jadi, Gerindra sendiri. Oke, ini masih belum terverifikasi berarti ya, peran ini ya. ibaratnya kartu lah gue bilang kan, semua skenario kita dengar gitu kan. Tapi teman-teman kita, politikus-politikus itu, mendengar juga Pram, skenario itu tadi, bahwa kemungkinan, seperti yang katakan Husin ya, Prabowo ditinggalkan sendiri. Mereka sudah mendengar itu dan mencermati secara serius dan melihat apakah ini bisa menjadi sesuatu yang jadi kenyataan. Jadi mereka, mengkaji lah ya. Bukan kemudian mengabekan, tapi mencermati dan, bisa gak sih peluang ini atau, mungkin gak sih peluang ini dan, mereka tahu betul ada, ada skenario seperti yang dikatakan. Itu, Pak Bambang guna dia kalau gak salah ya. Ya udah lah ya, tahu sendiri siapa ya. Oke, oke, oke. Itu menarik ya perkembangan di Gerindra ya. Ganjar, ganjar. Ganjar, menarik. Ganjar. Sebentar, sebentar. Gue harus gulung dulu, kan pengen wudhu. Iya itu, ganjar tiba-tiba, tiba-tiba bikin geger kan, karena dia iklan di, apa namanya, di grup ini. Bukan iklan, bukan iklan, tapi azan kan, azan maghrib. Ya, wudhunya pakai, masak pakai gak digulung. Gak digulung. Kayaknya saking pusingnya kali, kemana gitu. Kayaknya dulu juga pernah ada nih, tokoh yang, yang apa, yang wudhunya gak digulung ya kan. Tapi ada alasan pasti kan, ketika ganjar, apa namanya, harus tampil di azan maghrib. Ya secara branding kan, dia akhirnya kan dibicarakan oleh orang-orang. Oke, dibicarakan oleh orang-orang. Tapi, menjawab pertanyaan Pram nih, gue dapet info, dari bocorannya ya, dari narasumber-narasumber gue, ini berkaitan dengan, bagaimana peta elektoral ke depan Pram. Yaitu? Ya, pemilih 2024. Ada kaitannya dengan, elektoral atau pemilih dari kelompok muslim. Ya. Ya kan. Jadi, bocorannya yang gue dapet infonya adalah, di kubu ganjar ini, mayoritas atau sebagian besar, didukung, pendukungnya adalah, dari kelompok-kelompok non-muslim. Sebaliknya di kubu Prabowo, mayoritas atau sebagian besar itu, dukungan dari kelompok muslim. Dari kelompok non-muslim, yang banyak mendukung ganjar itu, itulah kemudian kenapa, ada urgensi lah, untuk, tayangan azan, yang ada di, salah satu stasiun televisi swasta itu. Kemudian jadi blunder itu lah ya. Jadi, kemudian jadi polemik, dan apa, sebagainya-sebagainya itu. Jadi, upaya untuk, mendekatkan atau, mempersepsikan lah ya, minimal lah, minimal Islam itu. Bahwa, ganjar dekat, atau, punya, sense dari kelompok, muslim itulah, dengan, tayangan itu. Ya, ya, ya. Ya, menarik lah. Bagus dari pembicaraan juga. Dan, bersamaan dengan itu kan, dia juga ketemu sama, main grup Paul Hukam kan? Ya. Mahfud. Oke, artinya ini orang membaca kan, kemudian bertanya-tanya, apakah Mahfud ini, salah satu, cawapres potensial, dari ganjar Pranowo? Gimana info yang kalian dapat? Dapat bocoran gini, Bram, Mahfud itu, satu dari tiga nama, yang, sampai saat ini, kuat menjadi cawapres. Satu dari beberapa nama lah ya. Oh, beberapa nama, gak boleh tiga langsung. Beberapa nama, soalnya kita punya sumber yang berbeda, berarti ini, ya kan? Saya ada beberapa nama, karena ya, lagi-lagi tadi kan, Mahfud ada hijau-hijaunya kan. Dan dianggap juga, masih punya pengaruh lah, di PBNU, kayak gitu. Dan dia juga dulu kan, sebagai Menteri Aragusdur kan, memakai komplit lah, istilah yang begitu. Makanya penjajakan, dan namanya, apa namanya, Mahfud, menguat juga di, kubunya ganjar. Selain Mahfud, ada lagi kan namanya, masih lagi kan Sandi, Sandi, yang ketiga. Sandi kan, ada kelompok ini juga. P3-nya ya. P3 hijau-nya juga. Lalu yang ketiga, ada Ridwan Kamil. Ada tiga nama itu yang gue denger. Ridwan Kamil. Ridwan Kamil, Emil. Terus, yang gue denger, sebenarnya juga ada Kofifah di situ. Ada Kofifah, ya Kofifah juga. Hidup karena, ya itu tadi, faktor Jawa Timur, perempuan, muslimat NU. Dan ini cukup kuat, untuk kemudian bisa memenangkan, apa namanya, Ganjar di Jawa Timur. Jawa Timur, battleground itu ya, Pak. Oke, tapi tadi lo menyebutkan nama, Ridwan Kamil. Menarik nih Ridwan Kamil ini. Sudah ketemu kan? Sudah ketemu sama, Ibu Mega yang gue denger. Ya, dia sudah mengakui juga kan, ketemu dengan Ibu Mega. Sudah mengakui ketemu Ibu Mega, waktu itu, ya pertama, apa namanya, pamit lah ya, saya sudah tidak jadi gubernur, segala macam. lalu membahas soal, tumbuh-tumbuhan, dan pohon-pohonan gitu ya. Kenapa pamit sih, kan PDIP, tidak mendukung RK, di Pilgub 2018. Kenapa ini harus pamit? Karena bagaimanapun, Ibu Mega, itu kan ketemu PDIP, harus so-an lah, kalau misalkan ada, mimpi-mimpi politik ke depannya. Dajakan ya, bawa bunga, bawa bunga, enggak kira-kira tuh. Yang gue dengerin dapat, bawa pohon, bawa pohon. Gue dulu, tahu tuh, ada tokoh ya kan, yang berminat untuk, menjadi cawapresnya Ganjar. Tapi bawa bunga apa? Dia datang, bawa bunga. Bawa bunganya mawar. Sementara? Sementara, Bu Mega, senangannya anggrek. Sementara, ya kayak nyamuk. Ya kayak nyamuk. Ya kayak nyamuk. Ya kayak nyamuk. Bung, gitu loh. Reset informasinya. Ya udah tahu lah siapalah, maksudnya. Oke. Iya, gue denger itu kan, ngobrol. Terus ada penjajakan, dua, kalau enggak, di DKI, ya maju sebagai cawapresnya Ganjar. Makanya WNC. Lalu juga, ada skenario gini, Pram, Kang. Ini bocorannya, RK ini kan sekarang, adalah kader Golkar. Waketum kalau gue enggak salah posisinya. Nah, nanti, dibiarkan lah tuh RK. Kalau misalkan jadi sama Ganjar, jadi akan mengulang di Pilpres 2014 lalu kan. Oh, Pak JK ya. Pak JK kan. Pak JK kan, walaubagaimanapun, dia tokoh Golkar, tapi Golkarnya waktu itu mendukung Prabowo. Dan itu kabarnya sudah mudah ngobrol lah dengan para tokoh-tokoh senior di Golkar RK ini. Sudah ketemu Erlangga sih, yang gue dapat info dan bocorannya. Nah, jadi... Erlangga approve itu kan? Jadi setelah, setelah bertemu dengan Megawati, Pridwan Kamil, atau Kang Emil ini, soan nih, ke Ketua Umum Golkar, Erlangga, Bram. Dan di situ dia mengatakan, dua opsi tadi, seperti kata Husin. Opsi DKI Jakarta, atau ke Pilpres. Tapi kalau Pilpres, skenario-nya adalah, jangan dipecat nih, kalau saya diambil oleh calon, yang sekarang didukung oleh Golkar. Golkar kan sekarang di Prabowo kan? Presis. Iya kan? Jadi seperti skenario 2014, sudah ada pertemuan Erlangga, Ruan Kamil, dan di rumah salah satu menteri dari Golkar. Menarik itu. Jadi bertiga itu. Bahkan sebelum itu kan ketemu, RK ketemu presiden dulu kan? Oh iya? Iya. Kita cari tahu nanti itu, apa ngobrolnya. Nah yang gue dengar juga, RK sudah ketemu dengan bekas Ketua Umum Golkar, yang lain. Menarik itu. Yang juga cukup kuat sebenarnya di... Senior lah ya? Senior. Toko senior. Apa ini, Pram? Kenapa? Urgensi ketemu. Sama, membicarakan soal peluang dia. Dan toko senior ini jauh-jauh gitu ya, memberanikan diri gitu kan, untuk menghadang segala bahaya. Terus kemudian ketemu di rumahnya ini. Terus kemudian ngobrol dengan Ridwan Kame. Dan di situ berbicara soal peluang dia menjadi cawapres. Dan mantan Ketua Umum ini berjanji untuk membantu dia supaya bisa menjadi cawapres. Tapi agak unik ya ini ya, kalau misalkan benar RK ditarik jadi cawapres dan ganjar, ini secara elektoral kan agak menarik kan. Unik lah. Sementara battleground-nya adalah di Jawa Timur, di RK kan di Jawa Barat kan. Di Jawa Barat pun tidak... Kalau kita pretel-pretelin lagi kan, Jawa Barat banyak banget kan. Apa namanya, faksi-faksi lah kalau di partai ini kan. Banyak periangan lah, segala macem lah gitu-gitu kan. Dan yang gue dengar di Jawa Barat pun, Kang Emil itu juga secara dibawa kurang kuat. Ya, kalau kurang kuat tentu harus ada dasarnya ya. Karena toh dia bisa menjadi gubernur. Artinya dia cukup punya kaki di bawah. Nah, hanya saja memang ada kekuatan lain yang tidak kalah kuat di Jawa Barat, yaitu PKS. Yang ini selalu menguasai daerah itu. Secara grassroot memang, seperti kata Pram, PKS jauh lebih mengakar gitu kan. dan bisa mengkonsolidasikan lah pemilih-pemilihnya gitu. Atau jangan-jangan kalau dipasang Emil di situ buat mengurangi suara Prabowo juga ya. Ya bisa jadi ya kan. Bisa jadi suara Prabowo berkurang di situ. Oke, berarti kalau sekarang kita petakan ya, di Kubu Ganjar sendiri, ada... Setidaknya empat. Empat ya. Empat. Ilman Kamil. Sudah dibahas tadi kan. Mahfud. Sudah dibahas juga. Terus... Sandiaga Uno. Sandiaga Uno dan... Kofifa. Kofifa. Sekarang kita berdani satu-satu nih. Sudah semuanya. Tinggal dua ya belum. Sandiaga. Sandiaga gimana nih, Pram? Infonya, Pram. Kan kemarin sempat tapping baru untuk Pram. Ya, Sandiaga ini, kalau kata orang PDIP, karenanya juga agak menurun nih di PDIP gitu ya. Jadi kenapa ya cowok perseganjar? Karena dia terlalu sering bermanuver kemana-mana gitu. Oh iya, ibu kurang suka. Ibu kurang suka ini dianggap anak-nakal lah ya kan. Lari sana, lari sini gitu loh. Apa ya, nggak bisa diem gitu loh. Dan ini yang bikin PDIP juga gerah. Dan ini kan juga, Bu Mega juga sudah memanggil, apa, Marjono ya. Pelaksanaan Tugas Ketua Umum P3. Dan di situ menanyakan soal manuver P3 ini sebenarnya mau kemana gitu loh. Kenapa kemudian masih berusaha untuk mencari koalisi lain gitu kan. Bikin poros baru maksudnya ya. Kenapa? Bikin poros baru. Betul, bikin poros baru. Itu kan rencananya kan sama Demokrat dan PKS. Nah ini yang bikin PDIP juga gusar dan memberikan semacam teguran lah ya kepada, mungkin bukan teguran tapi juga, juga mempertanyakan lah ya kan. Mempertanyakan. Mempertanyakan pada Mardiono gitu. Dan ini yang bikin peluangnya Sandiaga agak menipis. Dan kita tahu lah namanya Ketua Umum PDIP itu tidak suka dengan calon yang terlalu gembar-gembor, terus ngebuka semua di awal, bermanufar lari kesana kemari gitu. Itu kan sangat tidak disukai oleh Megawati. Sekjen kan sudah memberi sinyal tuh, Pram. Gimana tuh? Jadi sinyalnya adalah cawapres yang dipilih atau yang akan menampingi Ganjar adalah yang bekerja dalam sunyi. Berarti Mabipama takut dong ya. Bisa jadi ya. Gue juga punya analisnya karena sana ini kayaknya kalau melihat karakternya, kecenderungannya dua orang ini cukup kuat ya. Karena mereka tidak gembar-gembor kesana kemari gitu kan. Atau nggak tuh teguran juga, Pram, buat yang kanan-kiri kan. Dansa-dansa lah isinya. Dansa-dansa politik. Sudah tahu Bu Megia nggak suka dengan orang dansa-dansa politik. Masih ada yang coba-coba joget sana-joget sini. Aduh. Tapi siapa ini akhirnya nih? Sen, menurut siapa dari empat ini? Menurut gue hanya ibu Megawati tau. Bahkan Presiden Jokowi pun nggak tahu. Bisa jadi ya. Atau bisa jadi semuanya sudah diketahui oleh Megawati dan Jokowi. Cuma masih dirahasiakan. Jadi drama-drama saja ini kan. Drama-drama saja. Ya menjadi perhatian publik aja kan. Dan peluang semua, menurut gue semua masih bisa berubah ya. Ibu Megia kita tahu seringkali mengambil calon pada last minute kan. Tidak kemudian buru-buru menentukan. Termasuk ketika terjadi gonjang gajing pun dia memilih untuk tidak buru-buru, tidak reaktif gitu kan. Mencermati. Persis, persis mencermati. Dan rasanya kalau sudah begini, pertarungannya juga akan seru nih ya. Kita lihat Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah gitu loh. Dan kita harus memberikan, rasanya perlu memberikan reminder juga kepada pemirsa kita, Pramsin. Bahwa ada masa pendaftaran yang satu bulan lagi nih, persis nih. Dipercepat kan. Sepuluh sampai enam belas kan. Artinya pertempuran politik semakin seru. Jadi satu bulan ke depan nih adalah viveri perikuloso. Jadi sesuatu yang ya cerempet-cerempet bahaya gitu kan. Yang menegangkan gitu. Dan semua bisa berubah. Iya betul, last minute. Persis, dan bisa-bisa kita juga bisa-bisa tapping-nya tiga kali nanti sejujurnya. Gimana lah, kan gue masih nulis, Pramsin. Gimana, Pramsin? Produser, gimana Produser? Pada angkat tangan nih pemirsa. Pada begini semua tuh. Udahlah, cukup. Udah banyak info ini buat Sabtu nanti nih. Nanti kita sampai Sabtu, kita cari lagi info-info lain. Supaya buat terbit di Sabtu berikutnya. Kerja kita demi Republik. Oke pemirsa, saksikan terus Bocor Alus Politik di youtube.tempo.co. Dan teman-teman bisa mendengarkan juga di Spotify Bocor Alus Politik. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.